So inilah gambaran sebelum dan selepas Hey guys, so video pada hari ini saya akan berkongsikan bagaimana cara untuk mengembalikan kecerahan headlight kereta anda So cara ini dia akan tahan lebih lama berpandang jika kita menggunakan kaedah berus atau menggunakan produk-produk yang dijual di kedai So tanpa membuang masa lagi mari kita mulakan Alright guys, so ini adalah barang-barang yang kita perlukan Yang pertama disini saya ada spray botol dalam ini air putih Dan yang kedua saya ada spray jenis 2K punya Ini clear coat Kalau kamu cari clear coat yang bagus kamu mesti cari yang ada UV dengan tahan panas punya Tapi yang ini saya rasa ini tahan panas Dan dia tidak sama macam spray clear coat yang biasa Sebab ini dia ada campuran hardener lagi Sama macam yang kita spray kereta punya So disini ada wrapping plastik Dan disini kita ada gam kertas Tine Wax 6000 yang ini jenis tine untuk kasih digrease punya lah untuk kasih bersih sebelum kita masuk clear coat Dia tidak sama dengan tine yang biasa tuh lah Di sini kita ada mask Mas ini untuk safety lah Masa kita spray itu clear coat supaya kita tidak terhidu bau itu clear coat Memudaratnya kesehatan So sini kita ada kain gunting dan yang terakhir disini ada kertas pasir Di sini saya pakai 3 size Yang pertama 600 Yang kedua disini 1500 Dan yang ketiga saya pakai 2000 Tapi kalau headlight kereta kamu jenis yang dia punya lampu sudat lampu kuning Kamu perlu pakai size 400 Ok Alright so sebelum kita mula menggosok lampu ni Kita akan gam keliling headlight ni Supaya time kita gosok kertas pasir tu tidak kena pada bumper, fender dan bonnet kereta ni Alright Selepas kita sudah siap Gam keliling headlight ni Selepas kita akan gosok headlight ni dengan menggunakan kertas pasir size 600 terlebih dahulu Dan kita akan menggunakan spray ini untuk membasakan kertas pasir ni sebelum kita gosok daripada headlight ni Oke so headlight ni saya akan gosok secara bulatan Keliling headlight ni dan seterusnya saya akan gosok dia secara mendatar Tujuan dia supaya semasa kita spray clear coat nanti Clear coat tu dia tidak akan terus turun di bawah Sebab dia ada garisan mendatar pada headlight kereta ni So untuk kertas pasir 600 ni kita tidak perlu tekan dia kuat sangat semasa kita menggosok Kita cuma perlu tekan dia lembut saja Oke so sekarang saya akan gosok dia secara mendatar So seterusnya kita akan menggunakan kertas pasir size 1500 ni Kita akan buat benda yang sama juga Kita akan gosok secara membulat dan seterusnya secara mendatar Alright kalau kamu tengok disini kamu boleh nampak Ini kotoran-kotoran dia Kuning-kuning yang kita sudah gosok tadi Oke so sebelum kita menggunakan kertas pasir size 2000 ni Kita akan lap terlebih dahulu Headlight ni Supaya tidak kotorannya akan tinggal Sebab kertas pasir 2000 ni dia sangat nipis Jadi kita tidak mau ada kotoran yang tinggal disini Kertas pasir ni kita akan gosok secara tekan kuat sikit Sebab kita mau kasih lari garisan-garisan yang ada pada headlight ni Seterusnya kita akan balut headlight ni dengan menggunakan Wrapping plastik kita Supaya time kita spray clear coat nanti bagian fender bonnet Dengan bumper kereta ni dia tidak akan kena clear coat tu So dengan menggunakan wrapping plastik ni kita akan bungkus headlight ni Sebelum kita spray clear coat Alright so selepas kita sudah balut ini Semua kita akan gunting keliling mengikut bentuk headlight ni Alright so sebelum kita Kita akan gunakan spray clear coat pada headlight ni Kita akan bersihkan dia dulu dengan menggunakan X6000 ni Alright so seterusnya clear coat ni kita akan buka cap yang bulat ni Nah seterusnya kita akan tekan button merah ni Dan kita akan goncang dia selama 2 menit Alright Alright so untuk info kamu clear coat ni cuma boleh pakai 1 kali saja ya Jadi kalau kamu mau pakai ini clear coat pastikan kamu pakai 1 kali abis Abis kalau kamu simpan dia akan mengeras dan tidak akan boleh digunakan lagi Oke so sekarang kita akan goncang selama 2 menit Alright so untuk lapisan yang pertama kita cuma perlu letakkan sedikit saja Spray sedikit saja tidak payah banyak sangat untuk lapisan pertama Alright sebelum kita spray jangan lupa untuk pakai mask ok Ok so seterusnya sudah spray lapisan yang pertama kita akan tunggu selama 5 menit A few inches later Alright so sekarang kita akan spray untuk lapisan kedua untuk lapisan kedua ni kita akan buat dia tebal sikit hai 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 Red selepas kita sudah spray handok lapisan kedua kita tunggu lima minit lagi orang geser untuk lapis yang terakhir ini saya mau pastikan setiap penjuru nih kita akan spray juga kita akan bagi dia tebal hai 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 oh right so selepas lapisan yang terakhir ini kita akan biarkan dia selama satu hari untuk dia kering dan kita akan tinggalkan hasil ya all right di merah bos ya all right guys so hari seterusnya red so inilah hasil yang kita buat kemarin kita punya headlight lebih crystal clear tapi kalau kita tengok dekat sini dekat bawah nih kita boleh nampak kesan-kesan klik kotu yang Hai lebihan-lebihan lah dia tidak smooth tapi kita boleh kasih hilang ini dengan cara gosok kertas pasir size 3000 lepas itu kamu polish dia balik all right guys so begitulah cara untuk kasih tilat balik headlight kereta anda jadi sekiranya video ini membantu jangan lupa tolong like dan share video ini dan sekiranya anda belum subscribe dalam channel youtube saya jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan butang notification supaya kamu terlepas setiap video-video saya yang akan datang dan guys saya juga ada facebook page dengan instagram jangan lupa follow saya akan letakkan link di bawah all right see you next video thank you guys you you